Intro Selamat datang di channel Viral Populer Dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kita terus memberikan informasi yang menarik Intro Go, go, go Viral Populer spesial berita sepak bola ini Indonesia kembali hadir untuk Anda Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang Striker naturalisasi asal Paraguay Silvio Escobar Benitez Yang telah resmi bergabung dengan PSMS Medan Intro PSMS Medan Kembali berhasil meng-get satu lagi pemain barunya Untuk menambah kekuatan tim berjuluk Ayam Kinantan itu Jelang Kikov Liga 2 2020 pada 17 Oktober mendatang Setelah sebelumnya sukses menghadirkan duo Immanuel Wanggai dan Okejohn untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan PSMS Medan kini berhasil mendatangkan Silvio Escobar untuk penambah kekuatan dan daya gedor di lini depan Manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang mengatakan Silvio yang didatangkan dari klub Liga 1 Tira Persikabu ini Dijadwalkan sudah tiba di markas PSMS Medan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 petang Mulyadi menjelaskan Pemain dengan nama lengkap Silvio Escobar Benitez yang juga naturalisasi asal Paraguay itu Akan dikontrak hingga akhir musim Liga 2 musim ini Mulyadi menambahkan Manajemen PSMS Medan bersama Silvio Escobar Sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain berusia 34 tahun itu ke markas tim berjuluk Ayam Kinantan Jadi, pada Liga 2 nanti Silvio Escobar bakal memperkuat PSMS Medan yang mengusung target besar ke Liga 1 musim depan Lebih lanjut kata Mulyadi Alasan PSMS Medan merekrut Silvio Escobar adalah Untuk mendukung racikan strategi yang sudah disiapkan pelatih Gomez de Oliveira Silvio sendiri merupakan pilihan Gomez de Oliveira Karakter bermain Silvio Escobar yang memiliki kemampuan bertarung di lapangan Dinilai mampu berkontribusi menambah daya gedor di sektor depan Pemain dengan postur tinggi badan 179 cm itu Juga diharapkan bisa merepotkan barisan pertahanan tim melawan Dengan adanya Silvio Escobar bersama penggawal ini depan lainnya Yaitu Ferdinand Sinaga, Anis Nabar, Anis Sagara, dan Aska Fauci Mulyadi Optimis PSMS bisa mendulang banyak gol Dengan pengalaman dan ketajaman yang dimiliki Silvio Escobar Apakah sang pemain bisa membawa PSMS Medan melangkah ke Liga 1 musim depan? Kita nantikan saja aksi-aksinya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya See you